Banyaknya pengendara yang mencopot plat nomor agar tidak terkena tilang elektronik atau etle membuat korlantas pori gram. Kakor lantas pori Irjen Firman, Santi Abudi akan mengancam akan kembali memberakukan tilang manual. Firman menunturkan pihaknya tak akan diam atas perbuatan masyarakat yang sengaja melanggar dengan mencopot plat nomor kendaraan. Pihaknya bahkan sedang mengembangkan terobosan yakni plat nomor kendaraan yang dipasang chip dan QR. Jadi kita masih bisa membaca tentang pola masyarakat yang memperlaksanakan cuti atau mudik itu keadaan masih jauh mendominasi. Kemudian tadi pertanyaan tentang kondong-kondong ya prinsipnya bahwa semua yang beroperasi di jalan agar harus laik perjalanan. Ya kita berharap semua kendaraan itu setelah ada uji baru boleh dioperasikan. Jadi kami tentunya akan berkoordinasi terus dengan kementerian terkait yang memiliki kemenangan untuk menentukan kendaraan ini laik atau tidak. Ya kendaraan yang sudah dioperasikan masih ada kontrolnya tentang kir dan lain sebagainya. Ini menjadi data lutan penting karena sekali lagi ada faktor kendaraan selain manusia dan jalan yang bisa menjadi memicu kecelakaan di jalan. Nah kemarin yang di apa namanya yang ada di Banten itu itu dengan kereta gitu mas ya. Jadi andai kampun kendaraan itu laik. Saya katakan seperti tadi ya seperti kejadian yang lain ketika kemudian itu bersinggungan dengan lintas bidang dengan kereta api ini menjadi catatan yang lain lagi. Semua kendaraan yang laik jalan apabila faktor serangga tentang pintu palang yang sudah ditutupnya juga tidak terjadi ya kita katakan itu sebagai potensi. Jadi tidak bisa katakan bahwa setiap kendaraan yang tidak laik menjadi penyebab dari perusahaan kecelakaan yang ada di pihak palang kereta. Tapi untuk faktor kecelakaan wali lintas, faktor kendaraan yang laik uji menjadi kunci untuk bisa meminimalisasi satu keseluruhan diri yang lain. Lalu perodong-odong-odong itu apa yang sebenarnya menginjikan untuk melalui jalur yang ada di Jakarta ini misalnya? Odong-odong itu apakah boleh? Dan kalau saatnya tidak boleh apakah untuk penggunanya itu sebenarnya akan dikenakan sanksi atau sanksi intang atau lain sebagainya lalu penerapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi mobil odong-odong ini kan mobil-mobil wisata yang memang disediakan untuk di daerah lingkungan wisata. Ini imbauan kami ini kalau ada masyarakat. Jadi kalau ada odong-odong yang keluar jalan, itu sebaiknya tidak usah naik kalau saya boleh bilang seperti itu. Pertama dia harus laik jalan, ada uji timpon dan sebagainya. Tunggu dua, ini harusnya digunakan di dalam. Jadi tidak boleh semua mobil dipakai jadi yang bukan beruntukannya, kemudian dipakai yang juga tidak diperbolehkan. Inilah maka yang kenapa saya katakan selalu kecelakaan itu dimulai dengan adanya pelanggaran. Foto-foto pelanggaran-pelanggaran ini lah yang kita terus eliminasi, kita sering melakukan teguran atau penilangan kepada masyarakat. Tujuannya sebetulnya bukan mau menghukum, tapi tujuannya adalah pencegahan kecelakaan lalu. Itu masih ya? Ya, selanjutnya pada mobil yang ada di jalan, kita setelah kita turunkan saja penumpangnya, mobil ini tidak boleh operasi di jalan, itu sudah jelas sebetulnya. Ya, kalau tidak boleh harusnya seperti itu. Nah, semoga ini juga selaligus catatan buat kita, buat seluruh jalan personil lintas yang ada di jalan, bahwa kita harapkan tidak ada lagi mobil-mobil yang tidak boleh di jalan, operasi di jalan. Termasuk kewajiban bayar pajak, ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi tolong dipenuhi kewajibannya, karena itu nanti penyakit masalah perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan itu sendiri. Ya, pajaknya dibayar, SDKLD-nya dibayar, mobil dan motornya lain, ya, menggunakan helm, menggunakan jaket, pelindung. Termasuk, saya katakan kemarin pada awal saya menjabat, ya, jangan pakai sandal. Tapi saya dimarin orang, karena yang patrimannya ribet, mobil tempe dekat situ aja, pakai sepatu. Saya lindungin kok, gak mau.